Halo semua, balik lagi di channel gua Sorry banget sebelumnya udah lama banget gak bikin video Karena tempat gua lagi di renov Dan ini sudah 90% selesai renov deh Jadi gua sempetin bikin video Sebenernya masih berantakan banget Cuman gua sempet-sempetin aja Karena gua tau, lu semua udah pada kangen sama gua Ancir Oke Di video kali ini Video setelah lama kita tak bikin video Lu liat backgroundnya sekarang juga udah baru Tempat yang baru ini Asik kan gua mau review nih Ini ada Ampli Trooper Electronic Ampli ini udah sebenernya udah masuk antrian review gua Udah lama banget Tapi baru sekarang sempet di review Oke Ini ada Ampli Trooper Electronic Jadi buat temen-temen yang gak tau Trooper Electronic ini buatan Indonesia Lokal Made in Yogyakarta Oke Jadi ini dia ngeluarin Ampli Ampli yang Menurut gua murah meriah Harganya itu murah banget Satu jutaan doang Tapi lu liat dengan kapasitasnya cukup gede Dan ini Ampli Isinya cuma ada clean sound doang Jadi dia bener-bener Ampli untuk Kalau kata yang jual Trooper Electronic Ini Ampli pemakan Segala jenis pedalboard Jadi cocok banget buat lu yang Latihannya pakai pedalboard Atau emang Mau pakai pedalboard Mau cobain pedalboard Mau ngulik pedalboard Setting-setting pedalboard Ini adalah Ampli Idola Karena harganya murah banget Cuma satu jutaan saja Oke Jadi Di Ampli ini Ini SS25 Guitar Amplifier Jadi Serisnya itu SS25 Oke Dia cuma ada Gain, height, mid, low, dan level Jadi dia gak ada drive Gak ada reverb Gak ada Segala jenis Sound-sound lainnya Pure Ampli Clean Sound Oke Dan dia ada Mode Bright Atau Standard Jadi ada bright dan standardnya Oke Langsung aja ya Kita review Ampli ini Dan Ampli ini Headroomnya sangat gede Menurut gue Jadi Gue mainin ini Cuma di level 1 bro Jadi 0, 1, dan seterusnya Gue cuman di level 1 aja Sound-nya udah Menurut gue udah Cukup Di ruangan gue ini Udah cukup besar Jadi Headroomnya cukup gede Buat lo yang mau main Di luar ruangan Atau 17-an RT Ini masih bisa dibawa nih Ini headroomnya gede Banget ini Ampli Oke ya Kita coba review Ampli-nya Eki-nya seperti biasa Gue flat-in 12 semua Cuma Levelnya atau volume-nya Gue kurangin jadi 1 Karena headroomnya gede Banget Dengan Ampli yang murah meriah Ini Headroomnya gede sih Lo udah jadi nilai plus Banget Jadi Untuk main di stats besar Atau ruangan gede Masih bisa di Andalkan Ampli nih Ini level cuman 1 doang Yang lainnya Flat 12 Gue pake gitar New Gitar New lagi Gitar Entry level Ini GNL Legacy Harganya cuman 5 jutaan Sampai 6 jutaan doang Jadi Kalo gue pake gitar Fender Atau yang mahal-mahal Lo bilang Wah ini gitarnya emang enak Jadinya gue pake Entry level aja Tuh gitar yang Standar-standar aja Oke Ini GNL Legacy ya Sekalian gue review GNL Legacy Made in Indonesia Oke Clean sound Only clean sound bro Clarity-nya Jadi dia Semacam Menunjukkan Sound gitar Sesungguhnya Kalo lo mau pake Pedal Jadi Pedal yang lo hasilkan Itu soundnya Gak dikompres Banyak Modulasi Atau banyak Reverb Atau apa Dia Bener-bener Menunjukkan Ini loh Sound gitar lo Itu kayak gini Sound pedal board Lo itu kayak gini Jadi gunanya ampli Yang tanpa banyak Modulasi itu Seperti ini Jadi dia bener-bener Pure Keluarin Sound gitar lo Itu seperti ini Atau sound pedal board lo Nanti Kayak gini Nantinya Jadi Kadang kita Beda-beda Ampli kan Wah settingan Pedal gue udah enak Tapi kok pake ampli ini Beda ya Dan ini Cara Mengciasatinya Jadi lo Setting Kalau ketemu ampli lain Setidaknya Berubahnya Ikut karakter amplinya Jadi Untuk karakter sound Atau gitarnya Dia Jujur Cukup jujur Atau gitarnya Oke, jadi dia ada mode bright-nya nih, sweet-bright-nya. Kalau kita naikin, dia lebih bright sound-nya. Ini ke bawah. Ini lebih normal-nya. Kalau kita naikin, dia bright-nya. Seru ya? Jadi, dia di belakangnya ada semacam line-out-nya. Jadi, gue rekam ini dari sini langsung line-out ke focus-right. Focus-right itu sound card ya. Jadi, bisa langsung line-out. Kalau lo mau nge-cover-cover lagu atau mau rekam amplinya, bisa langsung. Jadi, ini langsung jadi pre-amp-nya juga. Tinggal kita colok direct aja ke focus-right kita. Jadi, atau sound card kita. Jadi, bisa langsung juga. Jadi, cukup. Cukup. Oke lah untuk memenuhi kebutuhan. Musisi-musisi cover-an. Atau musisi kamaran yang pengen nge-cover-cover lagu. Cukup. Boleh juga si Trooper Electronic. Tapi, gue suka yang normal aja. Nggak usah bright. Agak lebih fat suaranya. Tengah lebih fat suaranya. Oke. Thank you. Sekian dulu review singkat dari ampli Trooper Electronic. Ini bisa lo dapetin di Instagram Trooper Electronic. Atau ke Bangbong Musik Bekasi. Karena kita juga menjual ampli ini. Tenang aja. Brand-brand atau barang yang kita jual. Yang pastinya udah standar bagus. Dari Bangbong Musik Bekasi. Jadi, buat teman-teman yang minat. Sama ampli Trooper Electronic. Bisa langsung ke Trooper Electronic. Atau ke Bangbong Musik Bekasi. Atau mau gitar ini nih. Uih, soundnya enak nih. Gitar nih. GNL Legacy. Bisa langsung juga ke Instagram. Bangbong Musik Bekasi. Oke. Thank you. Dan nantinya gue akan coba review dia pake pedal. Atau gue review-review pedal lainnya. Gue akan pake ampli ini. Jadi, untuk line up gear yang gue pake untuk saat ini. Sekarang gue pake ampli Trooper Electronic. Yamaha T-HR10. Gue gak pake dulu. Karena gak di-endorse juga. Ya udah. Gue pake Trooper Electronic. Produk anak bangsa. Bro. Oke. Thank you sekali lagi. Sorry sekali lagi yang banyak menanti-nantikan gue. Kapan bikin video. Dan ini lagi sempet gue bikin video. Buat temen-temen yang mau nanya-nanya seputar gitar. Pergitaran, pedal, ampli, atau apapun itu. Silahkan komen nanya di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke. Thank you juga untuk 10.000 subscriber. Gila gak nyangka channel kayak gini ada yang subscribe sampe 10.000. Oke. Thank you. Oke. See you. Nantikan review selanjutnya. Dan sekarang mungkin gue udah mulai aktif lagi. Untuk bikin konten-konten. Thank you, bro.